Ya, hello guys, selamat datang di channel gue, teman gaming, teman main, kalian semua dan kalian juga akan menjelaskan aja mengenai raid yang terbaru, itu Darkness Tauti. Gue akan jelaskan sesimpel mungkin aja ya guys ya. Jadi, seperti biasa, kita ketahui bahwa ini adalah terusan raid khusus dari Zoyan ya. Dan kalau misalkan kita lihat itu, raid Tauti itu mekanisme jauh lebih sulit daripada si Zoyan. Ya, seperti biasa kalau misalkan mau pakai team, pertama ada shatter, oke, dan sisanya tanker, healer cukup 2, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Dan BTW, untuk guardians anak-gardians ini, untuk pertama kalinya menyelesaikan raid ini, untuk pertama kalinya first, oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi gini guys ya, kalau misalnya gue mau menjelaskan si mekanisme Darkness Tauti ini, sebelumnya izinkan gue untuk menjelaskan untuk timnya. Kalau misalnya kalian mau pakai shatter, kalian kalau bisa wajib ada si Meme. Ya, kenapa? Karena Meme bisa jarak jauh dan dia juga punya kemampuan untuk mengisi HPC terlawan sebesar, eh, kekawan sebesar 10% ke semua anggota PRT ya. Dan kalau misalnya mau lebih bagus lagi di B5, oke, cuman agak mahal untuk B5, jadi B0, B1 pun nggak apa-apa. Yang penting ada si Huang, kurang lebih seperti itu. Terus untuk timnya sebenarnya bebas, ya, kalau misalnya ada LAN, silahkan pakai LAN untuk shatter-nya, oke. Kalau nggak ada, ya bisa sakif buah atau lain sebagainya, ya. Nah, intinya adalah satu, kalian harus milih tank yang bener-bener tank gitu ya guys, yang bisa aggro. Nah, yang kedua itu adalah mengenai shatter. Shatter ini juga tanker semua, ya. Dan kalau misalnya boleh gue sarankan untuk si tanker ini, kalian wajib bawa weapon-weapon yang shatter-nya tinggi. Contoh saya kayak si Ginono ya. Bang, Ginono kan di PS, ya, betul di GPS. Tapi kalian masih bisa mengkombinasi dengan weapon tank lainnya ya guys ya. Kalian punya Huma pakai aja, kalian punya Saki pakai aja. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Lalu, kalau misalnya untuk healer, nah, healer ini harus ada dua sebenarnya. Antara healer yang execute sama yang khusus nge-heal. Ya, contoh kayak ini. Untuk yang bagi Minjongsi, kalau nggak salah ini dia urutannya adalah pakai si Icarus, ya. Pakai Icarus sama pakai si, apa, Mami Fiona. Kalau Mami Fiona, kalau misalnya mau dipasangin tim execute sama si Icarus, itu torrential-nya taruh di skill dua ya. Kenapa? Supaya bisa langsung aktif untuk execute-nya. Yang kayak apa, ngampar yoyo langsung gitu ya, skill keduanya. Jadi akibin torrential set, nah, terus nge-skill, terus nge-skill lagi tuh. Ngampar yoyo yang gede dari Icarus, kurang lebih seperti itu. Ya, itu untuk mekanisme seperti biasa, terus kalau misalnya nanti setter, seperti biasa, bawa aja itu, guys, ini, apa sih namanya? Hologram, ya. Relicage Bunshin. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang, oh iya, satu lagi, untuk ininya, thread-nya pakai zero ya, kalau bisa. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana caranya mekanisme yang ada di sini. Nah, ini dia, ya, ini kalian lihat, darahnya itu masih penuh. Nah, ini gue kemarin di skortan ya, sama sekaligus live. Nah, ini kenapa bisa segini, karena execute dari si, siapa namanya, si Icarus kalau misalnya itu. Terus, untuk tim healer, bener-bener healer itu, kalau bisa, bawa, bawa si Lyra, ya. Bawa si Lyra, guys. Nah, ini kalau dia nge-boom, hati-hati. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada dua link. Kalau kalian kena link-nya, saran gue adalah kalian segera ngejauh sampai link-nya ini lepas. Biasanya pas dia nge-link, dia mengincar dua orang. Nah, tuh, lepas tuh. Nah, lepaskan. Nah, ini good. Terus, sembari itu, kalian harus mengambil jamur merah. Kenapa? Karena itu, dalam beberapa jamur, ya, dalam beberapa hitungan jamur, ketika kalian mengumpulkan, itu bakalan, ini, guys, ngasih damage ke musuhnya, walaupun kecil. Dan kalau misalkan lihat, nih, ini link karena merah, misalnya ada teman kalian kena. Kalian jangan deketin. Beda sama si Zuyen harus deketin. Kalau yang link-nya begini, kalian jangan deketin. Ya, kalian jangan deketin. Nah, nanti, nah, bret. Itu damage-nya gede, guys. Seriusan. Kalian fokus, ambil merah. Kalau kalian pakai genono, enak. Kenapa? Karena hot attack aja, kalian bisa kemana-mana. Kalian bisa kemana-mana. Nah, nanti ketika kalian pakai, eh, kalian menemukan si Tauti sudah menggunakan HP shield-nya, kalian maju. Nah, kalian maju, gunain hologram-nya, ya kan. Jangan lupa nge-skill, terus hot attack-hot attack. Nah. Terus kalian lihat ada kayak semacam safe zone menyusut. Kalau bisa, safe zone-nya itu sebelum... Jadi, gini. Pas kalian ngincer HP... Apa? Pas kalian mendemax HP shield menggunakan HP shield. Jangan sampai... Jangan sampai barrier yang ini, keboss duluan. Intinya kayak gitu. Biar lebih efektif. Nah. Efektif, kan. Itu nggak pas waktunya, ya. Pas di awal-awal. Antara yang pas nge-break, sama yang ketika, apa namanya, barrier-nya nguncuk, gitu. Nah. Nah, habis itu, jamur kan banyak, nih. Nah, jamur, kalian... Jamur itu kalian ini-in, intinya. Kalian mumpulin. Nah. Nah, ini yang merah. Ini wajib masuk di sini, ya. Oke. Wajib masuk di sini. Kenapa? Karena yang ngasih damage terbesar, ya, itu... Orang-orang yang masuk ke sini. Ini, maksudnya, yang merah ini adalah yang... Ini kan gue kan biru, nih. Biru jangan masuk. Ini orang-orang merah sini, nih. Yang masuk ke wilayah ini. Nanti, damage-nya bakal gede. Ngasih ke ini, ya. Ke boss-nya. Biasanya ada empat, ya. Ada empat yang... Yang... Anggota yang punya... Biru jangan warna merah di kepalanya. Nih, kalian lihat. Oh. Ya kan? Gede, kan? Ya, gitu. Mekanismenya. Nah. Jadi, kurang lebih seperti itu, ya, guys. Untuk mekanismenya. Oke. Nah, ini... Sebenarnya, kalau kalian tahu mekanismenya... Cukup simple, ya, sebenarnya. Yang penting, shatter-nya. Nah, ini kayak tadi, kan? Nih. Jadi, orang-orang yang punya kepala merah, masuk aja. Kalian gak usah khawatir. Ini gak bakal kena damage, ya. Nih. Gede. Ini gede, nih. Oh, ya kan? Dari sini ke sini. Damage paling gede, ya, tuh. Kalau kalian mau ngasih damage kecil... Ehm... Koleksi aja... Jumur yang merah. Jadi, kurang lebih seperti itu, ya, guys, ya. Intinya, disini shatter-nya, ya. Tergantung dari shatter-nya juga, ya. Se-Genono, itu, loh. Sain dari Genono, apa, ya, bang, ya? Sebenarnya, sebenarnya ada, ya. Kalau yang shatter yang gue tahu, ya. Si Saki, sebenarnya. Cuma Saki itu harus mode DPS. Jadi, hold attack-nya itu kan, kalau misalnya tanker, kan, dia kayak gini, kan. Kalau dia DPS, itu shatter-nya jauh lebih kencang, harusnya, ya. Secara teori, seperti itu, ya. Sama pas gue coba di beberapa tempat, emang shatter Saki yang mode DPS lebih bagus. Jadi, kurang lebih seperti itu. Terus, jangan lupa bawalan, ya. Gitu aja, terus, diulang, ya. Sampai berhasil. Oh, iya, terus untuk execute. Untuk execute. Nah, ini kategorinya itu, kurang lebih, di sekitar huruf T, ya. Bisa di execute. Coba, ini sih bisa nggak, ya. Ini execute-nya khusus spiona, ya. Khusus spiona. Nah, nih. Pokoknya di kurang dari T, kalian bisa execute pake Fiona. Tapi, inget, Fiona-nya B3. Dan, kalau misalnya kalian mau execute pake Fiona, itu bisa. Normal attack aja bisa, ya. Ngeskill, discharge, nggak bisa. Normal attack pun, sekali lagi, bisa. Bentar lagi. Bentar lagi, nih. Nah, kalau misalnya kalian mau execute di, di ini, nih. Darahnya di bawah huruf T, ya. Atau, ini, di tanda, ini, dah. Di tanda, tanda, itu, petik 2, ya. Tanda titik 2, ini, nih. Di bawah, ya. Nah, kurang lebih seperti itu, ya, guys, ya. Oke, gitu aja, guys. Semoga bermanfaat untuk video ini. Semoga kalian bisa lancar dalam nge-rate si Tauti ini. Gue, teman gaming, cuman terima kasih. Dan, see you in next video dan streaming. Bye. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax